Terima kasih, Assalamualaikum Wr Wb Selamat pagi Indonesia, selamat pagi semuanya Terima kasih, saya Arsai Pedasa Saya salah satu pengajar bidang kurikulum di dalam program Sekolah Penderang Alhamdulillah, hari ini saya bisa bertemu dengan rekan-rekan di Sekolah Harapkan Bangsa ini Teman-teman semuanya berkenaan dengan kurikulum Merdeka Saya merasa bahwa hal ini merupakan sebuah kado terbaik bagi bangsa Indonesia Karena dengan adanya kurikulum Merdeka Kita semua bisa mengimplementasikan Bisa terus berinovasi, bisa terus berkarya Dalam rangka semakin mengembangkan potensi seluruh peserta didik yang ada di sekolah masing-masing Sehingga anak-anak didik kita, murid-murid kita, peserta didik kita akan dapat kita tuntun Untuk berkembang sesuai dengan kodasnya masing-masing Nah teman-teman semuanya, sejak tanggal 19 yang tidak diakhir dengan tanggal 20 pada hari ini Saya menyaksikan, saya membersamai teman-teman di Sekolah Harapkan Bangsa Untuk mengikuti kegiatan workshop implementasi kurikulum Merdeka Dimana saya melihat teman-teman di Sekolah Harapkan Bangsa ini Memiliki niat, memiliki sikap, memiliki pekadi yang sangat kuat untuk terus berkembang Saya melihat sangat penting sekali workshop yang sudah dilakukan dalam rangka implementasi ini Dan saya melihat kesungguhan dari teman-teman untuk terus berupaya, untuk terus berinovasi Dan saya juga melihat teman-teman ternyata di Sekolah Harapkan Bangsa ini sudah sangat luar biasa Banyak praktik baik yang sudah dilakukan, banyak inovasi-inovasi yang sudah dilakukan Dan luar biasanya mereka sangat menyambut baik Apapun sebetulnya Indonesia oleh pemerintah termasuk dalamnya implementasi kurikulum Merdeka Baik teman-teman semuanya, saya berharap semoga seluruh pihak yang di Sekolah Harapkan Bangsa ini Dapat terus saling mendukung, saling menjaga klasifikitas, terus berupaya, terus berinovasi Sehingga pada akhirnya, Harapkan Bangsa ini bisa terus memajukan anak didiknya Bisa terus memajukan peserta didiknya Sehingga bukan hanya bermanfaat bagi di lingkungan sekitar yang dekat saja Tentu saja akan dapat memberi manfaat yang besar bagi Balikpapan, bagi Kalimantan Timur, dan bagi Indonesia Terima kasih, demikian yang bisa kami sampaikan Bila topik walaidaya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semangat pagi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!